Jelang Pemilu 2024 KPU Tanjung Jabung Barat menggelar uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh para petinggi parpol, ormas, serta para ketua aliansi media. Kegiatan ini juga termasuk dalam proses tahapan pemilu 2024. Jelang Pemilu 2024, berbagai tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh KPU Tanjung Jabung Barat. Seperti halnya terlihat pada Kamis 15 Desember 2022 pagi, KPU Tanjung Jabung Barat menggelar uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kegiatan ini dipusatkan di salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal, bahkan dihadiri oleh seluruh petinggi parpol peserta pemilu 2024, para perwakilan ormas, para ketua aliansi media Tanjung Jabung Barat, Bawaslu, serta OPD dan Forkopimda. Kegiatan ini dinilai sangat penting untuk digelar oleh KPU Tanjung Jabung Barat karena merupakan tahapan pemilu 2024. Ketua KPU Tanjung Jabung Barat, Hairudin menyampaikan bahwa kegiatan ini sebagai upaya masukan dan saran dalam rancangan penataan daerah dan juga dapat mengetahui alokasi kursi anggota DPRD di setiap kecamatan. Nantinya, saran dan masukan dalam kegiatan ini akan menjadi acuan pihak KPU Kabupaten untuk meneruskan ke KPU Provinsi. Diakui Hairudin, untuk alokasi kursi DPRD ada pergeseran kursi. Dari Dapil 5, Pengabuan Senyerang yang awalnya 6 kursi bergeser menjadi 5 kursi. Dan di Dapil 3, Merlum yang awalnya 4 kursi menjadi 5 kursi. Penataan daerah pemilihan kepada partai politik, kemudian kepada stakeholder, bawah semua dan masyarakat bahwa kami sudah merancang daerah pemilihan untuk disampaikan ke kami hari. Namun dari astrologi pabrik, banyak masukan sehingga penataan dari masukan ditambah menjadi 5 kursi. Ini nanti akan kami sampaikan untuk kami berbicara ke uang. Ini kalau untuk pergeseran, kalau kayak Dapil ini memang sudah sebalik. Sementara Sekretaris Partai Demokrat Tanja Barat, Muhtar, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan ini sebab sejumlah petinggi parpol dapat mengetahui proses tahapan pemilu 2024. Bagaimanapun, KPU sebagai leading utama sebagai penyelenggara pemilu 2024. Itu bukan persoalan krusial. Itu menjadi kebijakan KPU, kami juga harus siap mantisipasi. Kami juga punya penyatang-penyatang kursi. Soalan teknis itu, itu bagi kami tidak jadi persoalan. Berarti kita optimis berapa kursi untuk kalau kita tarpon. Berarti kita optimis berapa kursi untuk kalau kita tarpon. Berarti ketika ada kegiatan seperti ini pun tidak menjadi hal yang begitu. Kami tidak, bukan hal-hal kursial seperti itu. Tapi kita optimis target-target kami itu harus tercapai. Begini, ada kemungkinan-kemungkinan kami bisa tercapai dari target-target yang sudah kami tercapai. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan.